Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan sebuah video tutorial nah untuk tutorial kali ini adalah cara cek tunjangan sertifikasi guru ini apakah sudah cair atau belum karena biasanya untuk guru guru yang sudah sertifikasi ini ingin mencari informasi apakah sertifikasinya itu sudah cair atau belum nah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sharing bagaimana cara cek tunjangan sertifikasi guru apakah sudah cair atau belum baiklah sahabat cek untuk mengecek sertifikasi sudah cair atau belum kita masuk dulu ke info GTK gitu ya kita ketikan saja seperti biasa info GTK begitu ya info GTK kalau sudah kita enter kemudian seperti biasa kita bisa login langsung ke GTK atau kita login menggunakan SSO terserah mau pilih yang mana gitu ya kita pilih yang ini kalau kami login langsung ke GTK kita tinggal klik saja disini oke kemudian kita masukkan akun PTK pada dapodik dan password PTK pada dapodik seperti biasa ya sahabat cek semuanya kita masukkan akun PTK dulu yang terdapat dalam dapodik gitu ya dengan passwordnya kalau sudah kita login setelah itu kita scroll ke bawah ya sahabat cek semuanya kita scroll dulu ke bawah kita ceknya disini ya kita ceknya disini nah kita scroll dulu nah kita ceknya disini ya di realisasi pembayaran tunjangan untuk profesi guru nah disini sudah komplit begitu ya disini kita cek kita cek disini nah sekarang tribulan yang keempat begitu ya nah disini ada catatan dana masuk rekening minimal setelah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal terbit SP2D nah disini tanggal SP2D nya itu belum muncul artinya ada dua kemungkinan satu belum ditransfer dari pusat ke bank gitu ya atau kemungkinan disini belum tertera dan juga sudah masuk ke rekening biasanya ada yang seperti itu artinya walaupun tanggal SP2D nya disini belum tercantum itu terkadang sudah masuk ke buku rekening ya untuk teman-teman guru yang sudah sertifikasi makanya silahkan yang mempunyai kartu ATM kartu ATM nya itu didaftarkan untuk SMS banking supaya nanti kalau ada rekening yang masuk atau ada transfer yang masuk dari pusat untuk sertifikasi ini notifikasinya itu ada di HP nya sehingga tidak akan penasaran apakah ini sudah masuk atau belum untuk sertifikasinya gitu ya nah disini kan ada keterangan gitu disini ada keterangan sedang diproses administrasi untuk pengajuan dan seterusnya gitu ya nah jadi ini adalah cara untuk mengeceknya nah disini ini sudah komplit begitu kalau yang teriulan 1,2,3 ini sudah cair nah ini yang teriulan 4 berarti masih kosong karena masih menunggu terbit SP2D nya karena disininya sudah jelas dana masuk rekening minimal setelah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal terbit SP2D gitu ya tapi walaupun ini terkadang masih kosong itu ada yang sudah masuk biasanya gitu ya ini cara mengeceknya seperti ini gitu supaya tidak begitu penasaran untuk teman-teman guru yang sudah sertifikasi apakah rekeningnya itu sudah ditransfer atau belum dari pusat untuk tunjangan sertifikasi ini nah ini adalah cara untuk mengecek apakah tunjangan sertifikasi ini sudah cair atau belum yang jelas kalau sudah di SK kan disini ini tidak akan lama lagi cairnya gitu ya sahabat cek semuanya baiklah sahabat cek semuanya itu saja yang kami informasikan pada kesempatan kali ini tentang cara cek tunjangan sertifikasi guru sudah cair atau belum mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami kami tunggu yang belum silahkan di like di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami serta bisa di share kalau informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh